Masih otak Bapak Pak, katanya tadi aku boleh lo buat bantuin angon bebek? Boleh Bener ya? Pak, bebeknya galak ngasih pak? Bener ya? Ya Boleh dong, boleh dong Bapak ajarin ya Yuk, yuk Ayo kak, masuk ke dalam kandangnya dong Hati-hati dipatok ya Hihihi Teman, ini adalah kandang sementara bebek selama diangon Bahasa kerennya sih, rumah kontrakan Hihihi Saat mengangon bebek seperti ini Para peternak tidak perlu pulang pergi teman Mereka akan menginap di sini hingga satu minggu lamanya Udah kaya bang toipa aja gak pulang-pulang Tantangan buat Kak Citra adalah mengatur bebek supaya masuk ke dalam kandang Ayo Kak Citra, semangat Berhati-hati Semua bebek masuk ke kandang walaupun dibantuin Bapak Hihihi Tantangan pertama selesai Tantangan berikutnya adalah Memasukkan bebek ke dalam kandang yang berada di mobil Hihihi 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 Kalau sudah selesai Sekarang Kak Citra tetap ikut Bapak untuk pindah tempat tangannya Sudah siap Berangkat Nah Nah Sepertinya kita sudah sampai Saatnya Kak Citra Angon bebek Hihihi Hihihi Kak Citra kali ini harus kotor-kotoran masuk lumpur Hihihi Teman Angon bebek biasa dilakukan di lahan bekas panen Di tempat seperti ini biasanya terdapat bulir-bulir padi yang terbuang saat panen Selain gabah Di sini juga terdapat makanan tambahan Seperti cacing dan kerangga yang hidup dalam tanah Seperti Papatah mengatakan Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Hihihi Memang tujuan dari Angon bebek adalah mengurangi biaya peternak untuk membeli pakan ternak Selain itu Dengan digembala seperti ini Bebek menjadi senang Karena tanah yang becek sesuai dengan habitat asli mereka Oh iya Yang teman-teman lihat ini adalah jenis bebek hibrida Bebek hibrida adalah Hasil persilangan 2 jenis bebek yang berbeda Untuk menghasilkan anakan yang mempunyai sifat unggul Semakin jauh jarak keturunan bebek yang disilangkan Maka hasilnya akan semakin bagus Lihat teman Bebek berjalan rapih dan beriringan Mereka berjalan mengikuti arah sang penjantan Bebek Bebek aja jalannya rapih Kalian jangan mau kalah ya sama bebek Nah ngomong-ngomong soal bebek jantan yang menjadi pemimpin Sekarang otan mau buat uji coba nih Kak Ya otan Otan punya pertanyaan nih buat kakak Pertanyaan apa tuh? Bebek kan kalau jalan selalu mengikuti arah pejantan Iya dong Dia kan kalau jalan pejantannya dulu Nah bagaimana kalau pejantannya kita pisahkan? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Semrawut Dia kan gak ada yang mimpin Pasti semrawut Iya Otan aku dapat Kita lihat apakah yang akan terjadi? Lihat Mereka mulai berpencar dan cuek Wah sepertinya jawaban Kak Citra benar Wah 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 Ruame banget pasarnya Teman Ini adalah pasar Itik Kalabiyo Tempat ini merupakan pusat perdagangan itik yang ada di kota Amuntai Telur Anakan itik Hingga itik dewasa Semua tersedia di tempat ini Pasar ini hanya buka pada hari Rabu saja teman Jadi pastikan Kalau kalian kesini Jangan salah hari ya Oh iya teman Itik Kalabiyo adalah itik asli Indonesia loh Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar Secara fisik bulunya berwarna coklat Dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya Paruh dan kaki Itik Kalabiyo juga memiliki warna kuning terang Sobat otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya Adalah menu makan mereka Karena itu Budi daya Itik Kalabiyo di Kalimantan Selatan Masih dilakukan secara tradisional Sobat otan ini dilepas di rawa Dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini Pada paruh Itik Pada paruh Itik Terdapat lempengan saringan Yang berfungsi untuk menyaring makanan teman Saat mengambil makanan berlumpur Secara otomatis Lumpurnya akan keluar dari sela-sela paruhnya Teman Walaupun Itik memiliki sayap Tapi ia tidak bisa terbang jauh seperti burung Hal ini dikarenakan ukuran serta struktur sayap Itik dan burung cukup berbeda Ukuran sayap Itik dengan berat dan besar tubuhnya tidak seimbang Sehingga mereka kesulitan untuk terbang Eh tapi-tapi Dalam kondisi kepepet Ia tetap bisa terbang kok Walaupun untuk jarak yang pendek Hmm... Kira-kira sejauh mana ya Si Itik ini bisa terbang? Kita tes yuk teman Selain itu Kira-kira jauhan mana ya Kemampuan terbangnya Antara Itik alabiyo dengan bebek packing? Selanjutnya peserta kedua Bebek Packing Satu Dua Tiga Sekarang ayo kita ukur berapa jarak tempuh keduanya Bebek Packing berhasil terbang dengan jarak Tujuh meter sepuluh senti pak Selanjutnya Berapakah jarak yang berhasil ditempuh si Itik alabiyo? Tujuh meter sepuluh senti pak Ternyata nih teman Walaupun daya jelajah Itik alabiyo tidak sejauh burung Tapi dia masih tetap unggul jika dibandingkan dengan bebek packing Teman-teman di rumah pasti suka sama hidangan masakan dari bahan itik kan? Nah otan mau ajak teman-teman semua ke provinsi Kalimantan Selatan nih Masyarakat di sini punya berbagai hidangan lezat dari bahan itik Ini dia salah satunya Olahan ini sungguh sedap Namanya dendeng manis itik Unik kan? Biasanya dendeng terbuat dari daging sapi Tapi ternyata daging itik juga bisa diolah jadi dendeng yang wena Bahan utama dendeng itik adalah daging itik yang sudah dikuliti seperti ini Kalau sudah dibuang kulitnya seperti ini Kandungan kolesterol dan lemak jenuh tak sebanyak jika dibandingkan dimakan bersama kulitnya Jadi cenderung lebih aman untuk dimakan Bumbu-bumbunya pun sederhana Bumbu-bumbu Agar bumbu meresap Setelah didiamkan semalaman Daging yang telah diberi bumbu baru kemudian bisa dijemur Lama waktu penjemuran tergantung pada sinar matahari Tapi kalau sudah setengah kering bisa ditaburi dengan ketumbar Supaya menambah aroma dan rasa pada dendeng itik Kira-kira 2 hari daging itik akan mengeras bagian depan dan belakangnya seperti ini Biasanya dendeng itik sedap kalau dimasak dengan bumbu asam manis Mudah banget kok cara masaknya Potong daging dendeng itik kecil-kecil seperti dadu Supaya lebih lunak bisa juga dipresta sebentar Oh iya jangan lupa bumbu rempah seperti cabai, tomat, dan bawangnya ya Kalau sudah tinggal kita tumis-tumis Tambahkan air Biarkan bumbu meresap sempurna Lalu masukkan dendeng daging itik Dan tambahkan gula merah Aduk hingga matang Yeay jadi deh Konon dulu di Indonesia Harga daging sapi relatif mahal Hingga dicari lah teknologi yang mampu membuat daging menjadi lebih awet untuk waktu yang lebih lama Sehingga terciptalah dendeng sapi Tapi di Amuntai Olahan itik ala biolah yang berinovasi menjadi kuliner unik dendeng itik Pokoknya dijamin sedap deh Kalau kata orang disini sih Nyaman benar Hihihi Kabur Hati-hati Paman Nampaknya suasana hati Sobat Otan ini sedang tidak baik Otan gak sangka Ternyata saat menyerang Kamu bisa berlari sangat cepat sob Sampai Paman Keeper kewalahan Waduh Sekarang ia malah menggigit sepatu Paman Sobat Otan ini menyerang sesuatu bukan tanpa alasan teman Biasanya Binturong menjadi agresif ketika wilayahnya diganggu Selain itu Pejantan juga jadi lebih galak saat musim kawin tiba Jadi sedikit saja Binturong terusik Jangan harap kalian bisa selamat dari kejarannya Hihihi Syukurlah Akhirnya Sobat Otan ini melepaskan Paman Keeper Teman Binturong termasuk hewan nocturnal Alias aktif di malam hari Eh tapi Siang begini kamu udah aktif manjat-manjat pohon sob Hihihi Asal kalian tau Sobat Otan ini sangat biawai memanjat loh Bahkan keahliannya dalam memanjat Gak ada lawannya Di alam Binturong memanjat pohon untuk menghindari predator Keahliannya memanjat pohon juga berguna untuk mencari makanan berupa burung dan buah Sop Lihat kamu jago manjat Otan jadi ingat sama olahraga panjat tebing Nah teman-teman udah puas kan? Lihat Binturong menunjukkan skill memanjatnya? Sekarang Sekarang gantian kasal sabila yang akan menunjukkan keahliannya dalam memanjat Oke Peralatan keamanan sudah dipakai Sekarang waktunya beraksi Panjat tebing termasuk olahraga ekstrim Butuh koordinasi tangan dan kaki Serta kelenturan tubuh saat melakukannya Seperti Binturong Yang sangat lentur berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Olahraga ini juga butuh konsentrasi tinggi Salah pilih pijakan kaki dan pegangan Akibatnya bisa cedera Bahkan terjatuh Sepertinya si Binturong bisa juga nih jadi atlet seperti kasal sabila Otan dukung kamu sepenuhnya deh sob Pasti deh diantara kalian sebelumnya ada yang mengira Kalau sobat otan ini adalah musang, kucing, atau bahkan beruang Binturong memang sejenis musang Bahkan dia punya julukan musang besar Sobat otan ini habitatnya di hutan-hutan kawasan Asia Tenggara Seperti yang berbulu hitam ini Ia berasal dari Sumatera Kalau yang agaka buah-buah ini berasal dari Pulau Jawa Sepasang anak Binturong Jawa ini Lahir tanggal 12 Mei lalu di tempat konservasi ini Karena lahir di masa pandemi Covid-19 Keduanya diberi nama Covid dan Corona Heits! Tapi mereka tidak berbahaya seperti virus Covid-19 Malah kelahiran mereka menjadi berita baik di masa pandemi Covid-19 Duh, lucunya kalian sob Otan bawa pulang satu untuk teman main boleh ya paman Hihihi Ada fakta unik seputar Binturong nih Sobat otan ini punya kelenjar aroma di bagian bawah ekornya Bau yang dihasilkan dari kelenjar tersebut Mirip aroma popcorn mentega Bau tersebut Binturong gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain Termasuk menarik lawan jenis Pantas saja dari tadi otan mencium aroma popcorn Heeh gak taunya asalnya dari kamu sob Hihihi Teror Sobat otan ini bikin resah warga RT3 RW3 Desa Pageraji Kecamatan Cilokok, Banyumas Gimana gak resah teman? Karena jutaan semut merengsek masuk ke dalam rumah warga Kalian mau invasi atau gimana sih sob? Meski baru saja viral di sosial media Peristiwa teror semut ini ternyata sudah berlangsung selama 4 tahun lho Beberapa hari lalu Tim ahli entomologi dari Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Sudah datang ke lokasi Mereka mengambil sampel semut untuk diteliti lebih lanjut Hasilnya semut ini berjenis Tapinomasesil Atau dikenal juga dengan nama semut bau Itu karena ketika tubuh sobat otan ini dipencet Akan mengeluarkan bau seperti minyak kelapa yang sudah tengik Keberadaan jutaan semut bau ini sangat mengganggu aktivitas warga Sebagian besar warga yang berprofesi sebagai pendaras nirah kelapa pun tak bisa beraktivitas Ini karena pohon kelapa dipenuhi banyak semut Tak hanya itu berkali-kali warga jadi korban gigitan sobat otan ini Karena gigitannya juga tidak sepanjang gigitan semut api Dan tidak menimbulkan efek bentol-bentol Tapi kalau sudah dalam kondisi yang populasi yang begitu tinggi Ya itu tentunya akan mengganggu kan kalau kita digitir Berdasarkan pengalaman warga semut bau ini mampu membunuh sekor ular hidup teman Waduh sob, kolotan jadi ngeri sih Kami berikan umpan, dua umpan yang satu Apa namanya, yang satu itu permen Yang satu belalang hidup Ternyata yang dikroyok adalah belalang hidupnya Untuk menghalau serangan semut Warga sudah berulang kali menyemprotkan cairan insektisida Tapi yang terjadi semut bukannya berkurang malah semakin banyak Kayak pepatah mati satu tumbuh seribu dong sob Bu Trisnawati bilang semut bau memang berbeda dengan semut lainnya Kalau biasanya dalam satu koloni semut terdapat satu ratu Semut bau punya 200 ratu teman Tahu sendiri kan, ratu semut itu kan tugasnya bertelur Semakin banyak ratu, semakin banyak telur semut yang dihasilkan Pantas saja sob, jumlah kalian jutaan Ini ada kemungkinan Ini terbawa dari luar daerah Misalnya, adanya pengiriman kayu Yap, di desa Pageraji memang terdapat pabrik pengolahan kayu teman Pengiriman berkala kayu tersebut menyebabkan jumlah semut bau terus bertambah Oleh karena itu, kayu-kayu sisa pengolahan pabrik yang menjadi sarang semut pun dibakar Pemerintah Kabupaten Banyumas juga sudah menerjunkan petugas untuk menyemprot cairan insektisida ke pekarangan, kandang ternak, hingga ke dalam rumah warga Bahkan kendaraan water cannon pun diturunkan Otan cuma bisa berdoa, semoga masalah ini cepat teratasi Kasian warga kan sob Usai sudah perjumpaan kita hari ini teman Jangan khawatir, jangan risau Besok Otan akan kembali menjumpai kalian kok Ingat, tetap jaga kesehatan Dan selalu patuhi protokol kesehatan ya Otan pamit Dadah!